Kita mengkritik presiden, baser langsung membuli anda. Relawan bergrombol untuk menyelamatkan wajah si presiden. Bahwa orang seharusnya mempersoalkan kekuasaan, bukan membeli kekuasaan. Karena kekuasaan potensi untuk melakukan korupsi power dance terbaru. And absolute power corrupt, absolutely. Kan itu dasarnya. Nah mental ini bahkan masuk sampai ke kampus. Dosen-dosen membelah rektor yang menghalangi demokrasi itu. Kacau. Baru besok pagi kita berupaya turun ke desa terakhir. Dan diterangkan oleh penurut desa itu, itu masih di kentang. Itu adalah jalur babi hutan. Ini presiden atas saya, mungkin 500 babi hutan lewat di situ. Ini dibayangkan. Babi hutan itu punya mental, dia nggak mau tahu pokoknya itu jalan dia. Buat cari makan, ladang kentang di bawah. Jadi itu perilaku babi hutan. Nggak pakai otak, langsung menerobos. Itu di Tanggamus. Mungkin sekarang, tak ada lagi babi hutan di Tanggamus. Karena mereka pindah ke kampus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Menerima Menjalani prosedur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan bukit Terima kasih telah menonton 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 Bimbar akademis di kampus Tempat semua orang punya dalil Untuk mengucapkan pikiran Itu namanya kampus Saya mau datang ke kampus Bimbar akademis itu bukan Direktor Bukan milik dosen Tapi milik semua orang yang berpikir Semua orang yang punya dalil Itu namanya bimbar akademis Siapapun yang punya dalil Paket bimbar ini Biasa dipakai buat Namanya pidato ilmiah Jadi kita mesti kembalikan Kampus disebut kampus Kalau ada pertengkahan pikiran Sekarang saya dan teman-teman Anda semua Dilarang berpikir di kampus Ajaib Di dalam berpikir Kalau kampus itu tempat berpikir Kok di dalam berpikir Otaknya berpikiran Pikiran-pikiran salah Bantah saya di kampus Bukan dengan minta Gubernur untuk melarang Bukan untuk minta polisi Untuk tidak terpikir di sini Pikiran harus diloloskan Itu inti dari Kita sebut Kebebasan akademis Di sini ada tulisan No smoking Karena ada AC Di istana tulisannya No thinking Jadi apa yang kita bayangkan hari ini Kalau pikiran Tidak dimungkinkan Untuk dipertengkarkan Jelas Tanpa pertengkangan pikiran Tidak mungkin kita masuk Di dalam middle income Kita akan mengalami trap Jebakan middle income Saya terangkan sekarang Sekarang Kita adalah Menikmati Hasil pertumbuhan ekonomi Yang berasal dari Extractive Industry Kita kali-kali tambang Kita ekspor Kita dapat uang Kita panjang-panjang Pohon sawit Kita ekspor Kita dapat uang Kegiatan itu Tidak memerlukan pengetahuan Anda cuma memerlukan Ijin buat garuk-garuk Anda cuma bukan izin Untuk manjar-manjar pinang Manjar-manjar sawit Dan Anda tidak memerlukan Isi kepala Untuk menggali Batu bara Tidak ada teknologi Gali batu bara itu Dari dulu Cuma begitu caranya Gali-gali aja kan Manjar-manjar sawit Juga begitu Kita dapat keuntungan Dari ekspor komunitasnya Tanpa Tanpa otak Tidak ada pikiran Di situ Saya bisa suruh monyet Untuk Monyet Sawit Bisa Monyet yang sama Bisa kali-kali Kelibat luar Tetapi Untuk keluar dari Middle income Kita memerlukan Kondisi baru Yang namanya Inovasi Supaya Ada infrastruktur Yang memungkinkan Kita duel Dengan Inovator Inovator dunia Itu maksudnya Sekarang kita ada di situ Ketahan di situ Kenapa? Karena untuk bersaing dengan Vietnam Vietnam sudah pakai Teknologi baru Yang tidak mungkin Kita kejar lagi Singapura Segala macam Industrinya Dibungkus dengan Mekanisme robotik Jadi Kalau bilang Memang akan kena Trap Kenapa? Karena rektor Unisus Selampung Tidak mengerti Bahwa untuk keluar Dari trap itu Diperlukan otak Persaingan ide Persaingan konsep Ilham industri Kedepan Ada persaingan Konsep otak Bukan lagi Tanam-tanam beton Di Kalimantan Buat dari IKR Jadi Pemerintah Tidak mengerti Bagaimana keluar dari trap Sekarang Untuk keluar dari trap Itu yang terangkan Tadi oleh Saud Kita memerlukan IKU nasional Yang cukup Untuk berdengar Dengan IKU Vietnam IKU Thailand IKU Singapura Kita tidak mungkin Hanya berdengar Dengan Birma Timur Leste Kan itu yang namanya Bonus demografi Bonus demografi artinya Pertambahan IKU saudara Akan jadi sumber saudara Untuk memaju Pertamaian ide Itu namanya Bonus demografi Bonus demografi Bukan ketersediaan Tandakan kerja Yang tidak punya Kemampuan berpikir Dan Pak Jokowi bilang Kalian anak muda Akan dapat Bonus demografi Apa artinya Kalian akan punya Pendapatan Lima kali lipat Dari sekarang Kata Jokowi Begitu Karena kalian Adalah generasi Yang produktif Sekarang istilah Produktivitas Itu apa Kali-kali tambang Majat-majat Sawit Bukan itu yang disebut Produktivitas hari ini Kemampuan untuk menemukan Sumber energi baru Dengan otak Dengan riset Itu namanya Produktivitas Jadi sumber daya Intelektual Yang akan jadi Prasis untuk Tiba Keluar dari Trapet With the income Saya kasih contoh kecil Sementara Pak Jokowi Mempromosikan IKN Yang tidak berlaku Seorang Putri Indonesia Perempuan Indonesia Jadi konsultan Dari Elon Musk Untuk merancang Pemukiman di luar angkasa Ini perempuan Indonesia Yang tahun 98 Pergi ke Amerika Karena krisis Segala macam Tekanan politik Dan dia sekarang Jadi arsitektur Untuk merancang Pemukiman di luar angkasa Di luar angkasa Pemukiman Memerlukan konsep Bayangkan Arsitektur luar angkasa Seperti apa Sementara presiden dia Masih gali-gali Petong di Kalimantan Anda bayangkan Jarak intelektualnya Kita bisa Kemudian Middle income trap Kalau ada banyak Perempuan Atau mahasiswa baru Yang dilatih Untuk berpikir global Itu punya di situ Sekarang kita lihat Paradoxnya Indonesia ke depan Akan dipaksa Untuk mekefisienkan Energi Melalui Renewable Energi Energi hijau Kita mau keluar dari Middle income trap Artinya kita mempersiapkan Industri-industri Yang percaya Bahwa lingkungan hijau itu Adalah kondisi pertama Untuk memungkinkan Kita bersaing dengan Industri yang dimana Tapi yang dimaksud Oleh pemerintah adalah Supaya ada energi Mobil listrik Maka dibuat Pabrik-pabrik Litium Itu mobil listrik Mobilnya Litium Tapi untuk mencas Litium itu Diperlukan Membangkit listrik Yang masih Mempergunakan Batu bara Output dari mobil listrik itu Tidak ada asap Tapi untuk Menghasilkan baterai itu Harus dibangun PLTU Berpuluh-puluh Untuk tempat Mencas mobil listrik itu Kan konyol Itu yang Produksi dari Jakarta Polusi di mana-mana Karena itu Solusinya Ganti mobil listrik Sekarang orang Tanya Mobil listrik itu Suplai energi dari mana Dari PLTU PLTU yang ada Di sekitar Jakarta Nambah mobil listrik Artinya Nambah PLTU PLTU itu hidup Dari batu bara Maka Bertambah mobil listrik Bertambah polusi Itu paradoksnya Dan penyebab Polusi di Jakarta Adalah Pembangkit listrik Dan mereka Uap Yang masih Berat Mungkin 7-12 Pembangkit PLTU Yang ada di Jakarta Untuk menghasilkan listrik PLTU itu Membakar Fosil Nenek moyang kita Yang namanya Katu bara Jadi bagaimana Kita mau Koop Dengan Renewable Energy Apakah saya berbohong Fakta Di atas kertas Di dalam Pertemuan G20 Di India Indonesia Menyatakan Kami Belum Dan tidak Boleh ditekan Untuk beralih Ke energi Terbarukan Artinya Masih akan Bakar Fosil Karena itu Seluruh Perjanjian Di Paris Di Glasgow Batal Karena Indonesia Tidak mau Ditiklet Dan tidak Mau memulai Perubahan Menggunakan Energi Terbarukan Bukti berikutnya Apa Rempang itu Itu akan Dari pabrik Kaca terbesar Kedua di dunia Pertanyaannya Suplai energinya Dari mana Pakai nuklir Pasti Singapura Marah Kalau nuklir Meledak Singapura Hancur Tidak ada Energi lain Selain Batu Marah Jadi Rempang itu Akan jadi Pusat Polusi Asia Pasifik Lagi Tidak cukup Tapi Dizembunyikan Pak Jokowi Cuma Bila Dirempang itu Hanya Kesalahan Komunikasi Menggusur 17.000 Orang Kesalahan Komunikasi Kata Presiden Jokowi Kata Mahfud MD Tidak ada Pengusuran Disitu Adanya Pengosongan Itu Keluar dari Mulut Mahfud MD Yang dia bilang Itu adalah Sebenarnya Pengosongan Itu kalimat Dari otak Yang kosong Saya mau Terangkan itu Sebagai pengetahuan Akademis Yang mesti Dimengerti Oleh Rektor Unilah Universitas Rampung Supaya Bayangkan Kalau bagian ini Kita diskusikan Di kampus Keren Unilah Ada Percakapan Tentang Middle Income Prate Ada Upaya Untuk Menghasilkan Solusi Semangat Gairah Untuk Berfikir Kan Kita Merangsang Kampus Kampus Berfikir Jangan Segera Menerima Headline Dari Mahfud MD Coba Kita Ukur Hal Yang Lain Bagian Bagian Yang Terus Dipromosi Kata Kunci Selama Tiga Bulan Hilarisasi 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 Artinya Bagian Yang Ada Di Hulu Produk Produk Ekstratif Di Hulu Jangan Dineksport Sebagai Bahan Mentah Tapi Sebagai Barang Jadi Dibersihkan Dihilir Bagus Tapi Orang Yang Belajar Ilmu Politik Ekonomi Hukum Harus Bahkan Lingkungan Mau Tau Demi Jauh Yang Bersih Dihilir Itu Disebabkan Oleh Apa Oleh Tuntutan Energi Dunia Anak Anak Muda Di Baju Itu Yang Berasal Dari Pohon Yang Hasil Diversal Beli Dan Itu Mulai Dipromosikan Ini Adalah Hilarisasi Anti Diversal Oke Dihulu Kita Lihat Barang Itu Ecolabeling Green Ekonomi Green Produk Dihilir Tapi Dihulu Masyarakat Dunia Pertanya Demokratiskah Sumber Sumber Dihulu Itu Dikompetisikan Di antara Oligarki Atau di antara Publik Itu Pertanyaan Politik Pertanyaan Hukum Kalau Anda Periksa Yang Menguasai Industri Hilir Itu Dihulu Hanya Empat Pemain Besar Artinya Tidak Kompetisi Artinya Ada Oligarki Jadi Yang Menentukan Itu Bukan Apa Yang Dihilir Tapi Proses Demokrasi Dihulu Ada Apa Tidak Itu Dasarnya Supaya Ada Kompok Diskusi Yang Memperhatikan Semua Headline Pemerintah Itu Adalah Komong Yang Kosong Besar Sali Jadi Bagian Ini Yang Memungkinkan Kita Untuk Percaya Bahwa Kemungkinan Indonesia Keluar Dari Without Income Trader Itu Sangat Sulit Karena Tadi Tidak Dipersiapkan Infrastruktur Yang Mendasarkan Pikiran Yang Ada Adalah Infrastruktur Infrastruktur Yang Isinya Beton Semen Segala Macem Coba Kasih Data Hari 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 Ini Setiap Anak Yang Nanti Di 2045 Jadi Milenial Jadi Bonus Depografi Setiap Bayi Yang Lair Hari Ini Akan Terbembani Hutang Pemerintah Jokowi Sejumlah 50 Juta Per Bayi Karena Kita Bayar Hutang 500 Triliun Per Tahun Itu Cuma Bunga Hutang Jadi Bayangkan Bayi Yang Tadinya Dianggap Sumber Dari Bonus Demografi Dia Sudah Terbemani Hutang Pemerintah Sebanyak 50 Juta Per Bayangkan Bayi Yang Lahir Timur Tengah Yang Lahir Di Katar Bayi Itu Begitu Lahir Dijamin Semua Hidup Sekolah Gratis Dijamin Semua Hidup Kesehatan Gratis Jadi Bayi Indonesia Akan Suruh Pilih Lahir Indonesia Di Katar Disini Dia Akan Terbubanan Yang Kedua Satu Dari Empat Bayi Yang Lahir Hari Ini Pasti Kekurangan Gisi Karena Statistik Menunjukkan Stunting Kekerjilan Bayi Itu Mencapai 25% Artinya Satu Dari Empat Pasti Kekurangan Gisi Anak Yang Dalam Formative Years Masa Pembentukan Otaknya Dari 3 Sampai 11 Tahun Kekurangan Nutrisi Kekurangan Protein Otaknya Akan Menyusut 25% Jadi Anda Bayi Itu Otaknya Sudah Menyusut 25% Tidak Bisa Bikir Bagus Dan Harus Bayar 50 Juta Maka Akan Ada Koalisi Para Bayi Yang Menentang Bonus Demografi Karena Tidak Ada Bayi Pun Yang Mau Dilahirkan Oleh Lahir Ibunya Tentu Ibunya Senang Dia Lagi Mengandung Ibunya Akan Bilang Saya Senang Ada Bayi Di Dalam Sebagai Potensi Untuk Menghidupkan Harapan Indonesia Yang Bermutul Ibu Ibu Itu Disurvei Senang Tapi Coba Survei Suara Bayi 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 Melahir Minta Dikembalikan Ke Rahim Dia Nama Lahir Karena Dia Tau Dia Naga Gunanya Lahir Dengan Beban Hutan 50 Juta Iq Yang Tinggal 70 Per Hari Iq Nasional Tinggal 76 Sedikit Di Atas Simpanse Memang Jauh Atas Bayi Hutan Seminar Serius Yang Maksudnya Rektor Paham Seminar Serius Masa Depan Indonesia Masa Depan Generasi Jadi Yang Bisa Pahami Ini Adalah Manusia Yang Punya Akal Tapi Hutan Memang Gak Bisa Paham Karena Dia Udah Dibrief Jalan Tanpa Hujur Fikir Terapas Jadi Teman Semua Saya Ingin Agar Supaya Peristiwa Ini Kita Ingat Sebagai Penghinaan Terhadap Kau Intelectual Melarang Mahasiswa Melarang Orang Yang Penyedalian Masuk Kampus Itu Penusianatan Intelectual Penghinaan Pada Intelectual Padahal Konstitusi Kita Bilang Pemimpin Tugasnya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Jokowi Mesti Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Naikkan Iq Kita Dari 70 Minimal Kehidupan 105 Supaya Setara Dengan Vietnam Bagaimana Jokowi Bisa Naikkan Itu Rektor Mesti Menghasilkan Pertukaran Pikiran Jadi Rektor Anda Itu Juga Menurunkan Iq Nasional Dia Menentang Konstitusi Atau Menentang Akal Pikiran Sehiri Kalau Ada Kejujuran Kita Ada Di Nah Teman Teman Semua Saya Percaya Bahwa Persekutuan Akal Sehat Untuk Mencari Pemimpin Baru Yang Kebasis Tanya Adalah Dealer Bukan Dealer Poin Saya Saya Percaya Teman Teman Yang Ada Di Sini Kemampuan Anda Untuk Menuntun Bangsa Ini Keinginan Anda Untuk Menghidupkan Kembali Pikiran Dibuktikan Dengan Kehadiran Anda Di Sini Kendati Sebagai Pengungsi Intelektual Anda Mengungsi Di Sini Dari Rumah Anda Sebetul Jadi Unilah Pengungsian Tapi Saya Ingin Kendati Anda Dalam Status Pengungsi Jangan Anda Tenggelam Oleh Kedumuan Rektor Dekan Bahkan Presiden Anda Jangan Tenggelam Anda Harus Mengapungkan Kembali Kecerdasan Dan Saya Ingin Lampung Menjadi Pelampung Kecerdasan Bamsa Ini Amin Mungkin Alasan Salah Satu Alasan Dekan Itu Melarang Ada Pengiatan Ini Fakultas Itu Karena Katanya Bu Rogis Tenggelam Komplik Dengan Pak Jokowi Mungkin Karena Suara Menteri Dalam Pemilihan Dekan 35% Jadi Mungkin Menteri Mungkin Takut Menteri Karena Menteri Takut Presiden Jadi Banyak Dekan Yang Takut Dekan Mungkin Ditambah Lagi Ditambah Lagi Ditingkat Komkultas Kamis Sedang Ada Pemilihan Dekan Komkultas Yang Lalu Jadi Soal Menentukan Dekan Mungkin Dekan 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 Lagi Gitu Makanya Itu Yang Menghambat Pemilihan Ini Bu Tau Tau Saya Itu Tapi Itu Siasat Yang Kita Hitung Bukan Siasat Itu Harusnya Dia Bersiasat Untuk Mengatakan Pada Menteri Saya Hadir Di Dalam Diskusi BEM Dan Diskusi Unilah Judulnya Adalah Keluar Dari Middle Income Trap Dan Saya Sebagai Rektor Ingin Keluar Dari Intelektual Trap Apa Intelektual Trap Itu Terima Tampak Tampak